Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan menyampaikan materi cara berpikir ilmiah Yang pertama adalah pengertian Cara berpikir kelima yaitu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematik, objektif, dan logis melalui bukti fisis Yaitu gabungan antara dua pendekatan rasional atau deduktif dan pendekatan empiris, yaitu cara dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah Kemudian cirinya Ciri ilmiah merupakan perpaduan rasionalisme atau deduktif dan empirisme atau induktif Menurut Abu Ahmadi, cirinya adalah objektif konsisten dan sistematis Menurut Abdullah, cirinya adalah objektif metodik, sistematik, dan berlaku umum Menurut Mas Kuri, ciri ilmiah yaitu teratur, sistematik, berobjek, bermetode, dan berlaku secara universal Kemudian kalau saya ringkas Ciri ilmiah yaitu sistematik, objektif, logis atau biasa kita sebut sol Kemudian ditambah ada bukti empiris Unsurnya Karakteristik, hipotesis, prediksi, eksperimen, kemudian evaluasi dan pengulangan Karakteristik, yaitu identifikasi siwasat utama yang relevan milik subyek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran Hipotesis, dugaan, teoritis sementara yang menjelaskan hasil pengukuran Prediksi, yaitu dediksi logis dari hipotesis Kemudian eksperimen, pengujian atas hubungan karakteristik dengan prediksi dan hipotesis Evaluasi dan pengulangan itu penilaian atas ketepatan hipotesis dan prediksi berdasarkan hasil yang didapat saat eksperimen dan pengulangan pada tahap-tahap tertentu apabila tidak didapatkan hasil yang sesuai Kriteria Yang pertama adalah berdasarkan fakta Analisi dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang nyata terjadi Bukan dari opini-opini peneliti saja Bebas dari prasangka Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka Menggunakan prinsip-prinsip analisis Komponen kemana permasalahan dan hubungan diantaranya harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runtut Perumusan masalah atau pembuatan hipotesis Metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena Menggunakan ukuran objektif Hal ini dijelaskan agar hasil eksperimen dipahami dengan mudah oleh setiap orang Menggunakan teknik kuantitatif atau ditambah kualitatif Teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal Dan minim subjektifitas peneliti Kemudian karakteristik Bersifat kritis dan analitis Metode ilmiah berarti peneliti dengan tinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan Akurat Bersifat logis Metode ilmiah berarti Metode ilmiah berarti langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dihasilkan dengan logis Bersifat objektif Objektif Hasil itu tidak eksklusif Metode ilmiah berarti peneliti Bersifat empiris Hasil didapatkan dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi Bukan karangan atau berbasis hanya dari opini peneliti sendiri atau orang lain Bersifat konseptual Berfokus pada hal yang berkaitan dengan kocap konsept suatu fenomena Langkah-langkah operasional Ini kita buat secara lengkap Yang pertama adalah latar belakang Kemudian perumusan masalah Tujuan Kerangka pemikiran Penyusunan hipotesis Metode penelitian Pengujian hipotesis Pembahasan hasil Penarikan kesimpulan Dan yang terakhir saran Yang pertama Latar belakang Pengertian Latar belakang adalah dasar atau titik tolak Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca Atau pendengar Mengenai apa yang ingin kita sampaikan Latar belakang yang baik Harus disusun dengan sejelas mungkin Dan bila perlu disertai Dengan data atau fakta yang mendukung Isi latar belakang Satu kondisi ideal mencakup keadaan Yang dicita-citakan Atau diharapkan terjadi Kondisi ideal ini biasa dituangkan Dalam bentuk visi dan misi Yang ingin diraih Dua kondisi faktual atau baku Yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini Menceritakan situasi Yang menjadi keresahan Atau masalah sehingga menjadi dasar Dilakukannya suatu penelitian Maupun kegiatan yang dilatar belakangi Solusi merupakan saran singkat Atau penawaran Penyelesaian terhadap masalah Yang dialami sebelum Melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan Rumusan masalah Pengertian Rumusan masalah adalah Tanyaan-pertanyaan mengenai masalah Sebuah hal atau kejadian Yang berbentuk kalimat tanya Yang sederhana, singkat, padat, dan jelas Tujuan Untuk menfokuskan penelitian Dan mendapatkan hasil penelitian yang dirinci Macamnya Rumusan masalah deskriptif Mempertanyakan apa deskripsinya Dua, rumusan masalah komparatif Mempertanyakan apa ada perbedaan Tiga, rumusan masalah asosiatif Mempertanyakan apa ada hubungan Kemudian, cara buat rumusan Yang pertama Ketahui masalahnya Yang kedua, pikirkan secara kritis Yang ketiga, memiliki nilai yang bermanfaat Kemudian, tujuan Pengertian Tujuan yaitu suatu yang ingin dicapai Dari suatu kegiatan atau aktivitas Macam tujuan berdasarkan cakupannya Tujuan umum cakupannya lebih luas Tujuan khusus cakupannya lebih spesifik Macam tujuan berdasarkan jenis penelitian Tujuan untuk menemukan ilmu yang baru Ini adalah levelnya S3 Jadi, kalau lulus S3 Itu harus menemukan sesuatu yang baru Walaupun sekecil apapun Yang jelas ada yang baru Baik itu teori, maupun inovasi Maupun penemuan-penemuan baru yang lain Yang kedua, tujuan untuk Mengembangkan pengetahuan yang sudah ada Itu nanti adalah S2 Jadi, lulusan S2 itu Harus paham falsafah ilmu itu Tujuan untuk menguji pengetahuan yang sudah ada Jadi, S1 itu adalah untuk membuktikan Rumus-rumus yang sudah ada Benar atau salah Cara membuat tujuan Harus kembali melihat rumusan masalah Mencari kata operasional yang tepat Untuk menjawab rumusan masalah yang ada Kerangka pemikiran Pengertian Menurut Widayat Kerangka pemikiran merupakan model konseptual Tentang hubungan antara teori Dengan berbagai faktor yang diidentifikasi Sebagai masalah yang penting Jenis kerangka pemikiran Kerangka teoritis Kerangka konseptual Dan kerangka operasional Kemudian tahapannya Menetapkan variabel yang lebih rinci Untuk pengembangan teori Memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian Untuk mendapat pengetahuan tentang penelitian yang akan dilakukan Menjelaskan teori-teori tentang variabel yang diteliti Menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis Untuk arah penelitian Melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian Mengambil kesimpulan sementara Yang terakhir menyusun kerangka berfikir Kemudian penyusunan hipotesis Pengertiannya Hipotesis merupakan jawaban atau dukaan sementara Atas masalah yang dirumuskan Dan searah dengan tujuan penelitian ilmiah Fungsinya Hipotesis penelitian berfungsi sebagai perdoman dalam penyusunan desain penelitian Penentuan kriteria dalam penyusunan instrumen penelitian Menetapkan indikator-indikator atas aspek dan variabel yang diukur Dan menentukan teknik analisis data penelitian Kriteria Spesifik dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih Dilandasi argumentasi yang kuat berdasarkan pada teori dan atau pengalaman lapangan yang kuat Dapat diuji dan diukur Melalui penelitian lapangan Disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas Konsisten dengan teori-teori yang ada Disusun sedemikian rupa sehingga eksplanasi yang dikemukakan Memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan Sesara nalar dan atau rasional Bebas nilai Artinya nilai-nilai yang dimiliki peneliti Dan preferensi subyektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah Seperti halnya dalam hipotesis Metode penelitian Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Jenis metode penelitian Metode penelitian kuantitatif Metode penelitian kualitatif Metode penelitian kombinasi Metode penelitian deskriptif Metode penelitian pengembangan Nah kemudian pengujian hipotesis Pengertiannya Uji hipotesis adalah cabang ilmi statistika inferensial Yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik Dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut Tujuannya untuk menentukan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-tata dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat Pengambilan keputusan Hipotesis diterima jika fakta mendukung Hipotesis diterima yaitu pengetahuan yang kebenarannya telah teruji secara ilmiah dan merupakan bagian ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang disusun secara sistematik berlaku umum dan kebenarannya telah teruji secara empiris Pembahasan hasil penelitian Pengertian Pembahasan hasil penelitian yaitu pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya Aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian Aspek kajian teoritis Aspek kajian empiris Aspek kajian implikasi hasil Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan Didasikan atas penilaian melalui analisis dari fakta untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak Keterbatasan metode ilmiah Ilmu pengetahuan dipulai dari data yang dihasilkan oleh panca indera yang mempunyai keterbatasan Sehingga kesimpulannya ada peluang adanya kesalahan Kesimpulan ilmiah atau kebenaran bersifat tentatif Artinya kesimpulan itu dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan itu Tidak bisa membedakan baik, buruk, keindahan dan tidak dapat menguji kebenaran Tuhan Keunggulan metode ilmiah Orang akan terbimbing sedemikian hingga padanya terkembang suatu sikap ilmiah Sikap ilmiah Yang pertama menciptakan kebenaran yang objektif dan bersikap adil Menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak absolut Tidak percaya pada tahayul, astrologi maupun untung-untungan Ingin tahu lebih banyak Tidak berpikir secara prasangka Tidak percaya begitu saja pada suatu kesimpulan tanpa adanya bukti-bukti yang nyata Optimis, teliti dan berani menyatakan kesimpulan yang menurut kejakinan ilmiahnya adalah benar Demikian yang bisa kita sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih